Kembali bersama gue, Reso Herman, hari ini kita mau bikin karamel flan Karamel flan atau ada yang bilang puding karamel Atau juga ada yang bilang juga tuh kalau nggak salah bahasa Spanishnya tuh leche flan ya Jadi intinya apa? Intinya itu tuh semacam puding ya Tapi pudingnya itu menggunakan oven gitu ya Langsung aja yuk bahan-bahannya ya Nah jadi leche flan itu, bagian atasnya itu adalah karamel ya Nah karamelnya itu, kita akan pakai gula ya, gula pasir ya disini Nanti akan kita bikin karamel dengan sedikit air ya, sedikit air Gula, nah terus untuk isiannya custardnya, isian telurnya itu Nah disini kita ada telurnya ya Telurnya itu lebih banyak kuningnya, kalau diperhatiin nih warnanya lebih kuning ya Karena memang lebih banyak kuningnya Jadi kita pakai telur utuhnya itu dikit aja Yang banyak itu dusru kuning telurnya Kenapa? Supaya teksturnya itu lembut dan creamy Kalau kebanyakan telurnya, nanti pudingnya itu kayak omelette ya kan? Nggak jadi flan, jadinya omelette ya kan? Kalau kebanyakan putihnya gitu Nah lalu disini ada heavy cream ya Heavy cream atau cooking cream atau whipping cream masak yang tawar ya Bukannya manis yang tawar, cream masak yang tawar Disini ada susu cair full cream Untuk takerannya bang berapa mili? Nanti ini akan gue kasih bocorannya di bawah kolom deskripsi ya Ini ada rakaran resepnya, nanti gue kasih di kolom deskripsi ya Kolom deskripsi itu ada di bawah video ya Jangan nanya terus ya Bang resepnya di mana, resepnya di mana di kolom deskripsi Oke Nah lalu disini ada susu kental manis ya Susu kental manis Jadi kita disini tidak menggunakan gula nih Kita menggunakan gula dari si susu kental manisnya Nah lalu disini ada vanilla ya, vanilla cair Udah sesimpel ini bahannya ya Langsung aja kita bikin Nah kita bikin karamel ya Karamel atau karamello Caramel ini nanti kita kasih sedikit air ya Gulanya kita kasih sedikit air Nggak usah banyak-banyak airnya ya Asal dia bisa ngelarutin aja tuh Buat ngelarutin doang Api sedeng aja Api sedeng ya Kalau airnya kebanyakan Nanti dia nyusutnya malah makin lama Jadi airnya nggak usah banyak-banyak Airnya dikit aja Yang penting dia bisa ngelarutin si gulanya ya Gulanya nanti supaya larut Lalu kita masak sampai dia menjadi karamel gitu Jadi karamel itu Tau kan karamel yang coklat-coklat manis gitu ya Kayak permen gitu Ya itu basically adalah ya gula gitu ya Gula yang dimasak gitu Gue kirain karamel itu Punya adik namanya deramel Luar biasa Gulanya kalau diganti gula aren bisa nggak? Untuk ini nggak bisa Kalau resep ini nih resep klasik makanan Eropa ya Jadi tidak ada Jangan diganti-ganti Untuk bahan-bahan utamanya nih Ini resep original Original ya Resep jaman bahla Bukan kawe Tapi kita bisa mainin Misalkan kita mau bikin Karamel Rasa kelapa Nanti susunya kita ganti pakai santan Bisa ya kan Bisa ya kan Atau kita mau bikin nanti Karamel flannya Karamel green tea Kita tambahin bubuk green tea Bisa ya Jadi Kita kuasain Kita harus kuasain basicnya Nanti kita bisa ngembangin sendiri Gitu loh ya Makanya kenapa resep gue tuh Banyakan basic ya Di youtube ya Kan suka Banyak tuh yang komen-komen ya Mungkin sesama chef ya Aduh bang resep lu Basic amat Dasar banget Ya memang Tujuannya kita harus menguasai dasar Kalau dasarnya lu udah jago Lu bisa bikin apapun Lu mau bikin yang lucu-lucu Bisa Nah ini Kita tunggu dulu Sampai dia mengkaramel ya Nanti kita lanjut lagi Nah ini karamelnya udah jadi ya Tuh Ya udah mulai mencoklat kan Kalau masak karamel tuh Jangan pernah ditinggal ya Hati-hati Kenapa Kita tinggal 5 detik 6 detik Gosong Kalau gak diawasin ya Jadi ini udah coklat begini Langsung kita Cabut ya Kita matiin Kita angkat pancinya Oke next Langsung kita tuang Nah disini gue ada Ada ini ya Ramekin nih Namanya ramekin Ya atau mangkok pirek Yang kecil-kecil begini Udah gue kasih Mentega ya Udah gue olesin mentega Atau butter disini Diolesin Supaya dia nantinya Tidak lengket Nah ini Kita tuang nih ya Kita tuang ke bawahnya Tuh ya Tuh ya Oke Nah Udah Nah ini kan abis masak karamel Kualinya Kualinya abis masak karamel Gulanya nempel nih Tuh Ya Gulanya nempel Ngeras kan Jangan disikat Kalau disikat Pakai kawat rusak nih Pancinya Caranya gimana Kita kasih air Kita rebus aja Nanti begitu dia mendidih Gulanya copot lagi Copot sendiri Ya kasih air Didihin lagi Baru kita cuci Oke Nah ini mendidih Nah kita lihat disini Gue juga lagi rebus air ya Ini buat apa Nanti ini buat Buat yang namanya waterbed Nah Kita lihat lagi Ini tadi karamelnya Yang udah kita sirem ya Nanti airnya ini Akan gue tuang ke sini Ya Jadi waktu di oven Di bawahnya itu Kita lapisin air Itu namanya teknik Waterbed ya Jadi tujuannya Dia semacam Nyetim gitu ya Meng oven Tapi juga Menyetim gitu loh Mensteam Yuk kita bikin isiannya Custardnya Disini udah ada telurnya Kita masukin Heavy cream Kita masukin Heavy cream Heavy cream masuk Kita masukin Susu full cream Susu full cream Nah ya Susu full cream masuk Oke Kita masukin Ini ya Susu kental manis Oh ada yang lama ya Sudah dibuka Kita pakai yang lama dulu Kalau masak kan Vivo dong First in first out Ya kan Inventory barang kan Vivo First in first out Ini udah dibuka Pakai dulu nih Yang ada di rumah Sudah dibuka Untuk takkerannya Bang Berapa mili Nanti tolong Lihat kolom deskripsi Lihat aja Di kolom deskripsi Oke Ini susu Kental manisnya Masuk Makanya Gue gak pakai gula Kenapa Karena disini Udah pakai Susu Kental manis Susu kental manis Itu rasanya Udah cukup Manis Udah rasanya Udah cukup manis Jadi tidak perlu Lagi menambahkan Gula Tambahkan sedikit Vanilla ya Kurang lebih 2 sendok teh ini Nah ini kita aduk ya Kita aduk Nah ini udah aduk Nanti setelah Kita aduk Ini nanti akan Kita saring dulu ya Kita saring dulu Supaya buih-buihnya Buih-buih yang tidak Halus itu Nanti Dia gak ikut turun ya Nah kita lihat Balik kesini yuk Kita lihat balik tuh Tuh kan Gulanya mencair ya Tuh Gulanya mencair lagi Nah udah kayak gini Baru Bisa dicuci Gulanya copot sendiri Tuh ya Nah Oke Ini udah ya Nah ini harus kita saring nih Ini harus kita saring Kesini Buat nanti dituang Kita tuang Kita saring dulu Tujuannya disaring apa Supaya takutnya ada telur-telurnya yang berbuih Kalau yang berbuih Nanti bikin Ininya gak halus Bikin adonan Teksturnya jelek Jadinya tuh kan Lihat kan Ada yang telur-telurnya Gumpel kan Tuh Ini putih telur Gumpel nih Tuh Nah ini yang bikin teksturnya jelek Nanti jadi kayak omelette Makanya Untuk bikin ini Wajib disaring Wajib dah Oke kita balik ya Kita kembali ke Caramel flan Nah kita kembali ke Kita punya Pirek nih Nah ini akan gue tuang kemarin nih Nah tapi sebelum ya Ini yang mau gue tuang Air panas dulu nih Loh ya Kita tuangin air panas Kurang lebih 2 per 3 penuh Setengahnya atau 2 per 3 Kayak itu ya Nanti waktu di oven Dia nyetim Jadi memberikan efek steam gitu Kayak metode kukus Kukus tapi di oven gitu ya Nah ini kita tuang Nah kita tuang yang penuh Tuh lihat kan Smooth kan Harus smooth begini ya Jadi dia nggak boleh kelihatan Kayak omelette gitu Harus smooth Adonan telurnya Oke Masih ada Kita saring lagi nih sisanya Ini ya Sisanya kita saring lagi Nah tuh ya Lihat ya Disini ada yang putih-putih Gumpel-gumpel nih Aduh jangan dipakai ya Nah Oke Sip Langsung aja kita tuang lagi Pas Pas ya Cakep ya Emang pas Oke Nah ini Nanti akan kita Sebelum masuk oven Ini kita tutup dulu nih Nah kita tutup pakai apa Pakai foil Kita tutup pakai aluminium foil Nah Oke Aluminium foil Bagian mengkilapnya di atas ya Bagian mengkilapnya di atas Oke gini ya Kita tutup yang rapi Kita tutup yang rapi ya Kita tutup yang rapi Supaya waktu di oven Atasnya nggak gosong ya Nah jadi atasnya nggak mencoklat Oke Ini ready to do oven ya Ready masuk ke dalam oven Kita lihat ovennya dulu Ovennya kita setting di posisi tengah Rak tengah ya Rak tengah Api atas api bawah main Kenapa api atas api bawah main Karena gue menggunakan oven besar Jadi tidak masalah Api atas api bawah main Dua-duanya Nah suhunya ini Kita pasang di 1,70 ya Jadi untuk bikin ini Tidak boleh Terlalu panas Ya 1,70 Gue biasa masak-masak itu 1,80 Biasanya 1,80 Sampai 1,90 Biasanya Tapi khusus untuk ini Gue akan kasih dia 1,70 Supaya Panasnya tidak terlalu panas gitu Oke Ini Langsung masuk ya Langsung masuk Oke Ini posisi oven sudah dipanaskan ya Jadi jangan masuk posisi ovennya masih dingin Jangan Ovennya itu harus dipanasin dulu Pre-heating ya Kayak mesin kopi aja Masih dipanasin dulu dong Ya kan Nah ini akan kita panggang kurang lebih 1 jam ya Selama 1 jam Jadi harus sabar Dia di oven pelan-pelan Suhu rendah gitu ya Oke Nah ini udah 1 jam nih ya Waduh mantep nih Wah panas banget Mesti 2 Ini nih Mesti pake 2 anduk Hati-hati ya Kalau ngomorin ini dari oven Hati-hati kenapa Ingat loh Ini ada airnya ya Ini di dalam ada airnya loh ya Jangan kena tumpah Kena tangan Gawat ya Kalau masak itu Ingat ya Nomor 1 Safety Safety first Safety first Kita buka ya Kalau ngecek ini mateng dari mana Kita goyangin aja Tuh Ya Ini udah jiggle-jiggle gini udah mateng nih Jiggle-jiggle Tuh ya Jiggle-jiggle 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 Untuk ngecek ya Ini udah mateng belum Kita gini-ginin aja Kalau dia goyang-goyang begini Nah ini udah mateng nih Kalau dia belum mateng Digoyang-goyang Dia masih rani Masih basah gitu Nah ini sudah mateng Oke Nah ini Baru bisa dimakan itu Kalau udah adem Jadi kita harus diemin dulu 1-2 jam Biar dia adem Lalu kalau udah adem Kita masukin kulkas Karena lebih enak dimakan Dalam keadaan dingin Nah Untungnya Karena zaman sekarang Abad 21 Sudah ada yang namanya Teknologi kulkas Oh Iya Untungnya sekarang Udah ada yang namanya kulkas Nah Karena udah ada kulkas Jadi gue udah bikin kemarin Iya Gitu ya Nah dari kulkas nih Tuh ya Gue udah bikin Kemarin Saya udah bikin ya Jadi Kemarin Gue udah bikin Dengan resep yang sama ya Abang ini Lu udah bikin duluan Kayaknya resepnya beda Enggak Caranya sama Resepnya sama ya Warnanya juga sama Warnanya juga sama Kalau ada perbedaan Itu hanyalah Fiktif belakang Yeee Oke ya Tinggal kita Plating ya Kita plating dulu nih Nah ya Dipirin ke tadi gue aja Kita kasih 2 versi deh Nanti yang di foto Bagusannya mana Mau yang ala-ala Spanyol Iya Atau ala-ala minimalis Iya Oke Nah kita ngeluarinnya gimana nih Pakai Kalau ada Tusuk gigi atau tusuk sate Lebih bagus ya Dikerak gitu Nah tapi gue gak punya Jadi gue pake pisau aja Oh ada Boleh pake tusuk gigi Lebih cakep nih Pake tusuk gigi Diputer gitu ya Jadi dia smooth gitu Masih baru kan Tusuk giginya Nah ya kita pake Tusuk gigi Atau tusuk sate Juga boleh ya Nih kita ambil gini Kita puter nih ya Gini Kita puter ujung ini Set ya Searah ya Set ya Oke Lalu kita Tumplokin Kesini Hup Udah ditumplokin Kita kasih ketukan Satu Dua Tiga Empat Bim Salah Bim Eh belum copot Waduh belum Tenang ya Ternyata Dia Kurang ditusuk Sebentar ya Oke Ini ada Sisa-sisa Kuahnya Kita Kita Sirem ya Oke Nah Ini satu Udah Cakep kan ya Tuh ya Nah kita bikin lagi Satu lagi Nah ya Kita buka lagi Satu lagi Hmm Kita tuangin juga Tuk Aduh kurang Kurang-kurang Kita tusuk lagi Masih terlalu lengket ini karamelnya Oke Nah ya Cakep ya Oke Kita tuang Sip ya Nah Ini karamel flan ya Ini ada yang bilang karamel flan Ada yang bilang lece flan Sama aja ya Terserah Ya tuh Nah Kayak gini Nah kita akan Gue akan kasih unjuk dalamnya nih Biar kalian lihat teksturnya tuh selembut apa ya Ini sangat lembut ya Iya Nih Gue belah dua ya Tuh ya Lihat ya Hmm Tuh ya Lihat dalamnya Lembut banget ya Tuh Ya Sangat lembut Jadi teksturnya bukan kayak Omelette ya Ntar dibilang rasanya kayak makaroni skotel lagi Nggak ya Ini rasanya smooth dia Sangat smooth ya Hmm Enak banget Ini saus karamelnya Buat wangin lagi ya Saus karamelnya nih Aduh Aduh cakep ya Oke Thank you for watching Bang Re Cooking Show Jangan lupa like Comment Serta subscribe terus ke channel gue Semoga reser yang hari ini gue share Bisa bermanfaat Buat lo semua Kalau gue aja bisa masaf Lo juga pasti bisa See ya Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like